Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman video kali ini saya berada di Masjidil Haram Di sini ya tempatnya di lantai 3 Lihat ke bawah teman-teman Seperti ini jemaah yang mau melaksanakan shalat subuh ya Ini sebelum shalat subuh tapi lihat disana Di Ka'bah putih semua ya Masya Allah teman-teman lihat putih semua ya Kecuali di belakangnya itu Masya Allah terbaru Kalau Ka'bahnya kehalangan tiang itu ya Soalnya coba kita lihatnya dari sebelah sana Nah teman-teman dari sini kelihatan ya Ka'bahnya tuh Ini Ka'bahnya kalau dari sini kelihatan ya Masya Allah Seperti ini Masya Allah teman-teman Sangat indah banget yang melihat para jemaah berada di lantai bawah Sangat penuh banget Masya Allah Kesana Kesana ada kosong sedikit Baiklah teman-teman kita lihat lagi dari sini ya Semua ini Kesana ada kosong sedikit Masya Allah Kesana ada kosong sedikit Kesana ada kosong sedikit Kesana ada kosong sedikit Kesana ada kosong sedikit Seperti ini Kebaiklah Kita melihat kondisi sekelilingnya ya Ini ada Ini ada Jadi seperti ini teman-teman kita lihat sedikit-sedikit ya Langsung sampai kesana Masya Allah dari sini lebih jelas Kita jam ke Abangnya Jadi ini ya Menampakan di Rawat Itu yang kosong Eee Gawur imam ya Selanjutnya 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 Di sini ternyata sedikit teman-teman Kosong nih Ternyata di sininya kosong Karena Jalannya Semua dari sana ya Kebelajah sama Malik Pahad Di sini hanya dari Marwah saja dari sana Jalurnya Tapi di sinanya cukup penuh Cuma di sininya aja yang kosong ya Oleh aku ingat Jadi kosong misalnya Sepir sedikit sedikit aja teman-teman Karena waktunya sedikit lagi ya Di sini kita lihat Baiklah teman-teman ikutin terus ya Di channel Tommy Al Barakat Jangan lupa di like Subscribe Dan komen ya Masya Allah Masya Allah Masa disini kosong ya Sedikit nggak disana nih Penuh Nah disini penuh ya Karena Dari Marwah ya Tunggu Marwah Dari Yang Baris apa Marwah Maksudnya Ini disini penuh Masya Allah Ini disini Hijjid ismailnya waktu sholat diposongin ya teman-teman Masya Dari Ismailnya kosong ya Pas waktu sholat Dari 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 hai 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 selanjutnya ke sana disini jalannya ternyata di tengah ya kalau kita lihat dari sana ya seperti ini teman-teman di sebelah sini insyaallah atau percuali disini Kakbahnya terlihat jelas semoga teman-teman bisa hadir ke sini ya teman-teman doa saya hari ini untuk teman-teman semoga teman-teman di lapangkan rezekinya diberkahkan rezekinya dan diberi kesempatan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah al-Mukarram dan semoga teman-teman bisa jarah ke Mekah Madinah sejarah di makam Rasulullah Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman saya akan pergi ke sebelah sana ya lihat teman-teman seperti ini para cuma'ah sangat padat banget ini momen yang sangat indah di Masjidil Haram menjelang solat subuh Masya Allah Baiklah teman-teman saya sudah berada di sebelah mana ya di sebelah sinilah pokoknya sudah di sebelah Hajar Aswad ya di lampu hijau kamu lihat nah ini jalurnya di tengah jalur jalan ya dan para jemaah ada yang di belakang ada yang di depan solatnya duduknya jadi solatnya nanti di belakang sama di depan gak banyak halangan ya halangan tiang itu cepat kita Allah ya 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 selamat menikmati